Intro Kita belajar Al-Quran Supaya ngerti bahwa Al-Quran itu Sebagaimana malaikat mengatakan Ya Muhammad La yataharroq safafaka Jangan korobah lisanku Ini Bahwa memahami konteks Al-Quran itu Bukan sekedar hafalnya saja Karena Rasulullah s.a.w Inna allaha Yarfakul akwam Inna allaha yarfakul quran Ya Inna allaha yarfakul quran Akwaman Wayadul akharin Allah mengangkat derajat seseorang Dengan Al-Qurannya Tapi kebalikan juga Allah akan menjebloskan Orang dari Al-Qurannya Sebab apa? Sebab Al-Quran Hanya sekedar lisat Bukan Al-Quran Bukan sebuah pengamalan Maka Maka Pada tataran Al-Quran Al-Quran Fase Ada Fase Quro'ah Ada Fase Ahka Ada Fase Amal Butuh panjang Kita memahami Al-Quran Bukan Maka Dasar-Dasar Ini Tufatul Atfal Kita tahu Ya Med Tau Tau Ikhva Tau Idhom Birhunah Ada Ikhva Safawi Ada Idhar Dan sebagainya Ini Kita tanamkan Sebuah Wujud Kemerdekaan Walaupun Itu pada Sekolah Umum Karena Satu-satunya Sekolah Yang dulu Untuk dipilat Prejekan Menjadi SMP Berbasis Pesantren Hanya Lingman Ini loh Ini harus Kita Kita syukuri Anak-anak semua Kita harus Syukuri Sampai